musik 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 pulak musik mus musik 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 ya sekitar 40an lah 40an truk, truk kenapa paling agaknya FAW namanya kontainer e-trailer oh, kontainer kontainer, trailer gitu oh, karah, tarik dengan sarang bapak mana nama pak? oh, bapak Dede Pak Dede, Pak Dede Pak Dede di mana pak? di aslinak di Cipatujah tapi gini ikan istri akhirnya di Gobras salam buat keluarga Pak Dede di Gobras dan di Cipatujah karena mau putar-putar dulu pak siap kok tidur di sini pak? pada tidur di sini? enggak, pulang pulang, waduh kita di Rendidamiano sopir truk kontainer koronton ini jenisnya teronton berarti Pak? koronton dari Lohan super Ranger FG 235 apa? 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 kita lanjut keling-keling lagi ada truk apa lagi di ada kejutan spesial ada truk truk dan truk 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 kita akan main masuk ke lebih dalam lagi tetap di Rendidamiano tetap di Rendidamiano lalu buat membalik kantong ini truk atau bus? tapi kayaknya bus ini ada Ranger ada Ranger ini 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 Ranger juga nih Om ini wah tahun sebur ah itu mungkin generasi paling paling awal kita akan lihat sosok yang luar biasa sebuah kendaraan dari zaman kapan ini? dari zaman Bapakal harus lewat sini dari zaman kita belum lahir ini mungkin DLJ punya garasinya dua tadi kita izin ke garasi pertama yang sekaligus kantornya DLJ ada pengurusnya tadi salam buat pengurus kita cek seperti apa ini masih dengan bagian mesin di depan apa namanya moncong panjang yang ada kisah misterius ini sih gokil sih Om ini unik banget ini mempasti mah tua bisa masuk kayaknya Om? mau? boleh ternyata bekas TNI mungkin ya digunakan militer digunakan operasional dari 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 yang dari itu yang militer nih teman-teman paling-paling pasti yang paling-paling bangguan bisa 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 dua kantor terimakas di memiliki teman-teman tentara disini masukan teman-teman terimakas ini teman-teman teman-teman bus apakah ini yang tahu jenis busnya silahkan komentar tapi kita nanti sertakan juga keterangan di bawah ini bus apakah ini kita harus merunduk karena tidak terlalu tinggi dan kebetulan tingginya memang saya terlalu tinggi cuma duduk di bangku kemudi wah rasanya gimana rasanya mobil-mobil lawas itu memang kesan klasiknya langsung kerasa kerasa ya beda ya kalau sekarang mungkin ini mobil-mobil di Taman Mini mobil-mobil jadi dipakai tempat wisata ini buat yang tahu ya komen di bawah teman-teman ini merk apa mobil apa serius Om ini angker juga temen-temen sini kalau lihat-lihat di depan Toyota buaya tunggu selamat menikmati Aduh hujan teman-teman terlihat dari atas seperti apa kita cari truk yang bisa manjat ke atas tapi tadi ada serangga engang kita akan coba naik ke atap kita bisa lihat jelas ini luas banget garasinya luas tapi di atas hanya kelihatan bok boknya saja tapi ini baru garasi garasi 2 kan ya garasi satunya tadi di yang di office tadi ada office-nya ini bus yang tadi teman-teman apa ya teman-teman yang bagus Om sebenarnya kita akan ada konten review truck dan mengenai truck apa seperti apa dan bagaimana sensasi mengemudinya hanya kesempatan kali ini kita terlalu sore mungkin di kesempatan di video berikutnya kita akan review trucknya dan test drive oke nanti ada Hino Ranger tetap di RDM Reddy Damiano subscribe like comment share dan boleh cek juga channel Youtubenya Om Ilman Om Ilman ada juga konten truck otomotif modifikasi dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax